transfer grade Jepang opsi menarik PSIS Semarang dilansir tribunwow.com, PSIS Semarang tengah dihadapkan dengan polemik di lini depan hal itu dilakukan guna siasati kehilangan Carlos Fortes yang tentu sangat dirasakan PSIS Semarang dan satu di antara referensi yang bisa dipantau adalah pemain asal Jepang dimana, Yoyo Sukawi beberapa waktu lalu pernah terang-terangan tertarik mendatangkan pilar asal negeri samurai gelandang asal Jepang yang bermain di Liga 2 Thailand bersama Rayong FC Riyoma Ito menjadi sosok yang layak dipertimbangkan PSIS Semarang bagaimana tidak, di musim ini, Riyoma Ito mampu lesatkan 7 gol dan 7 asis dari 24 pertandingan bersama Rayong kontraknya yang akan segera usai pada tanggal 30 Juni tahun 2024 menjadi sebab Riyoma Ito berpotensi besar didatangkan PSIS Semarang Kedua, ada winger andalan Balestier Hals di Liga Utama Singapura, Masahiro Sugita Masahiro Sugita merupakan winger kiri yang juga bisa dioperasikan di posisi sayap kanan dan gelandang tengah catatan statistik terbaiknya cukup mencengangkan, dimana Masahiro Sugita mampu bukukan 8 gol dan 12 asis dari 27 pertandingannya Ketiga ada bomber milik penompen crown, Sintaro Shimizu Datangkan pada tanggal 5 Februari tahun 2023, kontrak Sintaro Shimizu bersama penompen crown disinyalir akan usai akhir musim 2023-2024 Terkini, catatan luar biasa berhasil dilesatkan oleh Sintaro Shimizu Sintaro Shimizu mampu bukukan 15 gol dan 2 asis dari 18 pertandingan Opsi menawan bagi PSIS Semarang yang membutuhkan bomber house goal sepeninggal Carlos Fortes Keempat, ada otak serangan asal liga utama Kamboja milik Bowengket, Ryohei Yoshimama Ryohei Yoshihama saat ini tampil menawan bersama Bowengket Total 10 gol dan 7 asis berhasil dicatatkan oleh Ryohei Yoshimama Ryohei Yoshihama bisa diproyeksikan sebagai pengganti Fintinho baik di pos gelandang serang atau sayap yang biasa dimainkan pemain asal Brazil tersebut di PSIS Semarang Kelima, ada bomber milik Tiff Army FC, Tetsuaki Misawa Tetsuaki Misawa di musim ini mampu bukukan 7 gol dan 3 asis dari 18 pertandingan untuk Tiff Army FC Skema build-up PSIS Semarang tak jalan saat lawan Dewa United, faktor lapangan PSIS Semarang tak mampu mengeluarkan permainan terbaiknya saat menjamu Dewa United dalam lanjutan BRI Liga 1 Skema permainan build-up ala Mahesa Jenar tidak berjalan lancar Walhasil, PSIS ditahan imbang 1-1 atas tim tamu Dewa United pada laga yang berlangsung di Stadion Mo Subroto Magelang, Jumat, 23 Februari 2024 PSIS bermain apik pada babak pertama, namun pada babak kedua, Dewa United bermain dominan Bahkan, pada babak kedua, pertahanan PSIS terus-terusan digempur Beberapa tendangan crossing pemain Dewa United mampu membuat pertahanan PSIS ketar-ketir Keeper Mahesa Jenar, Adi Satrio menyebut faktor lapangan turut berpengaruh atas hasil ini Kontur lapangan yang tidak rata menyulitkan keeper timnas Indonesia U23 tersebut sulit melakukan build-up serangan dari bawah Sangat menyayangkan hasil seri hari ini, kita harusnya bisa kill the game tapi bagaimanapun juga segala hal bisa terjadi dalam sepak bola Terkait individu saya, saya sedikit kesulitan dalam melakukan build-up karena situasi lapangan yang kurang memungkinkan mungkin menyulitkan saya untuk build-up Ujar Adi Selamat menikmati Terima kasih.